hee hee next to stack eh bareng udah gak gak? kepadanya tuh lebih gendut hi everyone welcome back to my youtube channel tiara dita yeay dan kali ini aku lagi gak sendiri karena aku temani oleh guest star kita yang sangat spesial dan sangat cantik yaitu Iren yeay she is my sister guys udah beberapa bulan gak ketemu ya karena PSBB akhirnya ketemu juga aku lagi main kesini main kerumah orangtuaku dan diajak untuk syuting ala-ala vlog sama dirinya collab ya? collab? gak ala-ala ini kan beneran vlog oh iya ini beneran vlog tapi collabnya ala-ala karena kamu masih belum punya channel kan kita kodoknya masukin aja minta kopian ya iya iya boleh deh silahkan tapi kenapa sih harus pake piyama gini gitu loh iya ini tuh piyama ayo gak suka pake piyama tadi tuh tradisi dirumah ini tuh kayak gini oh gitu jadi kemana medina yang dateng terus pake piyama oh gitu kayak orang-orang kaya yuk merdeka si kayak orang-orang kaya pake piyama ya? tapi kalo gak ada temen pake daster daster nama lagi oh iya jadi guys jadi dia bilang ayo kita syuting vlog gitu kalo main kerumah dia bilang gitu kan jadi gue udah nyiapin sekoper kan baju-baju cantik ya kan make up segala macem sampe sini no pake piyama gitu ketengnya iya mulus banget ya kan lucu kan warnanya juga lucu ya gue punya banyak ada 6 warna-warni gitu nah kita warnanya terus harus harus oke fine gue jadi korban ya gapapa dong nanti lucu lanjut oke nah kali ini kita mau nge-review yang lagi hits nah yang lagi hits di iklan-iklan banyak ya kan gitu dan gue ngajakin dia karena dia kuat banget sama pedes iya nah yaitu kita nge-review tadaaa mie sedap instan rasa korean spicy soup yay ini juga yang sama korean spicy soup juga tapi yang versi cupnya jadi ada yang cup ada yang bungkusan biasa oke gitu apakah ini pedes juga seperti yang orang-orang bilang? ayo kan yang kuat pedes tapi apa? ayo kan yang kuat pedes tapi ayo kan yang kuat pedes kita lihat kita challenge siapa yang kuat pedes sayang yang karbonar aja pedes iya aku sama sekali gak pedes gue gak sama sekali ya iya sih karena aku tuh pentingin flavor lah pedes mah flavor pedes makin enak ya kalo gak penting gak penting flavor cuma pedes doang pake cabai aja gak usah pake garam gak usah pake micin gak usah pake semuanya iya kan cabai aja ulek gak usah pake apa emak terus kedes itu enak kalo flavor doang ulek lain iya ngomongin siapa hahaha hahaha yaudah guys oke kita akan coba review ini kita masak dulu ya oke ini maaf banget nih agak berisik-berisik di luar kalo kedengeran maaf ya guys diabaikan saja dengerin suara kita aja oke oke kita coba untuk masak-masak dulu oke tadaaaah mie nya sudah jadi korean spicy soup jadi ini abis kita masak tadi ya ini yang versi bungkusan biasa kita tambah telur dikit dia sih yang minta tambah telur dikit kurang katanya biar kenyal iya biar kenyal ini yang versi cupnya iya gila tadi kalo kalian lihat ya ini bentuknya ini merah banget jadi tadi dia itu bungkusan bumbunya terdiri dari bumbu-bubuk biasa terus dia itu ada bagian bumbu cabainya itu dua bungkus terpisah pedas satu pedas dua gitu dan kita langsung dua-duanya langsung pake yang pedas dua ya iya bedas kalian pedas langsung pilih yang dua-duanya langsung kita cemplungin kesini ya kan betul ini pun juga langsung dua-duanya jadi langsung pedas banget nih kayaknya dari wanginya juga udah tajem banget sih bener gua udah takut sih nak sebenernya lu berani jangan ada yang takut-takut sama Allah aja oh iya takut sama Allah aja oke kita coba yuk let's try bye bye coba gini dulu oh my god makan coba nih ya Assalamualaikum pasangan ini sih biasa aja ayo kasih lah coba coba ngap tadi kita takaran airnya sesuai ga sih sebenernya banyak ya karena nyerep ya kan oh my god oh my god kita coba ya masih panas engga engga manja banget let's start hmm hmm engga ini yang teem aja emm hmm gimana asin sih tapi yu suka asin ya kalau menurut ini tuh micin banget misalnya indomie pasti pake micinnya gimana tuh lebih seluruh banget micinnya ini bukan indomie mi sedap Iya sorry, minstan itu pasti micinnya banyak, cuma ini tuh lebih strong banget micinnya anak Ini gurih banget nih emang gurih banget sih ya Itu kan agak bersesif kalau micinnya jadi kaya Masak Oh gitu Tapi gak peduli sama sekali Iya Oke sama-sama pakai garam wajah, ini kuahnya Tuh kuahnya kental banget ya, kuah gulai tau tuh liatin deh Kayak creamy gitu gak sih? Iya, he-he-he Gak keliatan juga sih Ya Allah Kayak gulai sih, bener kayak gulai Nah enggak juga sih Enggak enggak, makan enggak Kuahnya kan Hmm Tapi overall enak gak? Enak, ini tuh berbungu banget Iya, bungu banget Ini malah lebih ke Indonesian food gitu maksudnya Rempah-rempah gitu ya Enggak, jadi bayangan ayu itu korean spicy food Jadi makannya tuh agak manis ala-ala korea asian gitu kan Bayangannya, ekspektasinya Tapi ini mah gurih Karena disesuaikan sama ini kan Lidah Indonesia, iya Kan korean tuh bayangannya tuh manis, asem gitu kan Pedas, asem, manis Ini enggak Caramen-amen gitu ya? Iya, iya, caramen gitu nih Iya, biasa aja gitu Enggak tahu seperti itu Jadi suka sama ini Tekstur mie-nya Tekstur mie-nya tuh lembut gitu Kenyal Iya, kenyal lembut Terus dicampur kuahnya yang creamy jadi cocok banget Cocok banget Cuma kalau buat aku kurang pedes Gak pedes, gak pedes banget Iya, ternyata gak pedes Dari aromanya tuh kayak pedes banget Kayak nakutin gitu sih dari aromanya Tapi ternyata Agak aja yang gak kuat ini kan Iya, ternyata kuat-kuat aja Waduh, nyiapin minuman nih guys Iya, aku juga di bawah 5 liter Let's try Bye-bye Bukan Hmm Hmm Tekstur mie-nya sih, ini suka banget Hmm Kenyal-kenyal ya Hmm Eh, baru Udah ngangak Iya, udah ngangak Again Amin Hmm, enak Bisa jadi pilihan untuk Makan mie rebus sih Bener Kalau lagi pengen makan mie rebus, pedes Ini boleh jadi pilihan Rasanya gak yang terlalu aneh Dan gak sok-sok terlalu autentik Gitu enggak ya Iya Standar-standar gurih, asin, pedes, biasa gitu Kita coba yang cupnya yuk Oke Coba yang cupnya, rasanya beda apa sama Atau teksturnya yang beda Atau teksturnya yang sama Kita coba Kalau yang ini Bentuk mie lebih kecil nih Iya Tuh Lebih kecil, kalau ini tuh lebih gendut Lebih tebal Iya, kenyal-kenyal lebih gendut Ini kan kita senang banget sama teksturnya ya Nah, apakah dengan diganti tekstur seperti ini Tetap lebih enak Enak Wow Ini lebih panjang Enggak sama di sini Iya Kayaknya mie segitu-gitu semua ya Coba ya Coba ya Hmm Hmm Kepayu Hmm Hmm Beda teksturnya Oke Cuma rasanya sih Hmm Enggak berjauh ya Untuk sama kayaknya Hmm Hmm Ya Hmm Tekstur mie mie gelas Iya, coba sekali lagi deh Enggak terlalu suka Tapi emang kalau mie makeup gini pasti kayak gini sih Emang pasti kayak gini sih Tetap lebih enak kan ini ya Masaknya kan ini cuma direndamkan Jadi kayaknya dia harus lebih empuk Iya, bener Coba kuahnya deh Ini kayaknya kita yang masak atau gimana sih? Ini kebanyakan air itu kekurangan air atau? Enggak Ini enggak kebanyakan, ini pas Ini pas Tapi ini enggak creamy Karena airnya kita masaknya kebanyakan enggak sih? Enggak ya Enggak yuk, ini tuh orang asinnya pas kok Ya kan asinnya pas Ini petunjuknya tuh disuruh pakai air 350 ml Ya, kita pakai filling Kita pakai filling tadi masaknya Tapi asinnya pas Asinnya pas? Iya kan? Emangnya kurang asin? Lebih suka ini Enggak, asinnya ini Asinnya pas sih Tapi jadi enggak terlalu menantang di lidah Jadi standar Jadi sebenarnya asinnya pas Tapi berarti dia emang enggak creamy aja kalau yang minyak Kalau misalnya kebanyakan dia tawar banget Tapi bumbunya sama ya berarti? Bumbunya sama Bumbunya sama ya Coba lagi? Yuk Makan mulu? Sekarang lanjut mukbang-mukbang aja Oke Makan ini sih Iya sih, ini enak banget sih emang Enak banget Telurnya juga nya Cetik sebalik Iya Wow Makin ketol dia makin enak Iya Makin nyerah Emang untuk sebagai tips Mendingan masaknya tuh Airnya jangan terlalu banyak Terus ditunggu beberapa saat ya Biar dia kayak Mengentol sendiri gitu Tapi kalau yang enggak suka asin Jadinya keasinan ya Iya Jadi keasinan Anak banget yang ini ya Cuma di sisi lain Jadinya enggak yang korean-korean Kayak makan mie kari ayam Tapi dikentolin Ikan patin asem pedas Itu korean Ini Enggak, rasanya kayak ikan patin asem pedas Jauh banget bu Emang iya ya Asem pedas tuh justru dia ada asem manisnya Oh ini asik aja Kayak gulai kari gitu Ya kan Ini mah pedasnya gak perlu minum ini mah Oh ini tuh Apa ya Ini kayak makan busa Iya Kosong gitu ya mie nya ya Iya Iya bener Bervolume Apa kita iseng aja Kita campurin semua kesini aja Biar gampang makannya Biar kita habisin Guys tuh Kalau kalian bisa lihat Aduh pelan-pelannya Tuh Wow Ini setelah hasil kita tuang ya masih beraset Yuk kita langsung habisin aja Kita aduk-aduk Warnanya ini kayak kari gitu Gulai kari gitu Oh ini tuh kayak apa Apa Cincang Warnanya Oh iya bener-bener Bener banget Kayak gulai cincang warnanya Padang gitu Iya bener Tapi ini pintar sih Jadi kita kayak bener-bener berbumbu banget ya Oh banget Tapi kalau dikasih dulu korean spasiso Kayak Ini bener cincang Ini bener cincang Let's try Let's try Mau berdua tadi ya Oh iya 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 Hmm 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 Jujur kenikmatannya agak berkurang sih kalau Ayu Iya bener Sejak dicampur Iya Sama yang mic Yang cup Karena yang bungkusan enak banget Iya bener Kalau ini sih kayaknya bakal membeli lagi sudah Iya Makanan sehari-hari Jadi Iya iya buat stok gitu ya Iya bener-bener Jarang loh mie instan yang Pendi lagi selain mie instan yang itu Mie instan yang itu yang mana? Indomie Hahaha Ya biasanya kan yang standarnya orang itu Indomie Rebus rasa akari ayam atau ayam bawang Udah kan yang gitu-gitu aja kan Ini pengen sedih yang Yang rasa aneh-aneh tuh orang jarang mau nyetok Paling nyobain Biasanya udah gitu ya Ini bolanya buat disetok nih Iya bener Gak maris jadi enak Iya Ini enak Wah ya dimakan saya enak Iya nih Pinter-pinter deh buahnya Enak Indomie nya gak usah bumbuin Indomie yang mana dulu? Udah Yang kari pun gak sebegini loh Bungunya ya Iya Apa-apa doyan? Enak deh Hai sekian nasi review kita kali ini Udah kenyang banget Jadi pokoknya intinya rasanya enak Tapi yang bungkusan biasa Bukan yang cup Ini gitu juga ya Iya tekstur mie nya ya Iya tekstur mie nya Bumbunya juga Lebih medok sih Untuk yang bungkusan itu Dibanding yang cup Gitu Cuma menurut aku Dia itu apa namanya Rasanya tuh gak otentik banget Gak unik Seperti yang aku bayangin Rasa-rasa makanan Korea Iya kan Jadi kayak makanannya itu ya Guri asin Standar enak aja gitu Jadi kalau orang makan Tanpa dikasih tahu itu rasa apa Pasti orang gak akan ngeh Kalau itu makanan-makanan Dari Asian gitu loh Dari Korea Atau Jepang gitu Orang gak akan ngeh Dikarenanya pasti rasa-rasa Indonesia doang Paling Iya Gak cincang Iya Gak cincang Oke kalau gitu Iren terima kasih Ditemenin aku hari ini Sama-sama Udah cekalan Iya Ada yang mau disampaikan Follow Instagram aku Iren Degardenia Iya disini Itunya subscribe channelnya Belum ada Nanti ya Iya Lagi mau bikin channel Channel tapi lama gitu Udah shooting Udah shooting Udah shooting sumpah Shooting masak Remok banget Panas Gak di edit Oke Gak jadi-jadi ya Iya kita tunggu aja ya Oke deh kalau begitu Thank you very much guys For watching Don't forget to Like Comment Share And Subscribe Bye-bye Bye-bye Selamat datang kembali Selamat datang kembali Diara kita Dengar ini aku lagi nganya sendiri Karena aku temen oleh kita Yang mana ngedek banget Itu Inye 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 Temen ini nonton sumpah Iya tapi kan kamu Temen mantan-mantan Inye Panjang ke sayangannya Inye Inye aja Itu bisa di rumah aja Inye aja Inye aja Inye Mel Inye Kayaknya aku gak bisa lihat Karena aku ngapain nari oleh Apa sih Inye Kayak itu Inye 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 Ini ngomongin gestor kan tadi kan Gak dihargain dia sumpah Hele Ini kayak gitu yuk Ini Sekali sekali Sumpah sekali-sekali jadi gestor Bukannya diiniin Ini lagi-lagi-lagi guys Ini lagi-lagi-lagi gak bisa Kayak Ini udah gratis aja Ini udah gratis aja Ini lagi dah Malu sumpahnya ditayangin ini loh Gak menit-lagi lihat sumpah Gak alu nape Ini mah gaki perut Gaki perut